Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi terbaru mengenai jadwal pencairan tunjangan profesi guru untuk tahun 2022 TWS 1, 2, 3, dan 4 ada aturan baru Bermendikbud Ristek nomor 4 tahun 2022 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan TPG ASN Provinsi dan Kabupaten Kota Ini dari Menteri Nadiemak Harim Saya Jawa telusuri di Google mengenai Bermendikbud nomor 4 tahun 2022 Ternyata sangat minim media mainstream memberitakannya Kita coba beritakan sejak via Youtube Jadwal pencairan 2022 sangat berbeda dan sangat jelas disini Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten, atau kota Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Memutuskan menetapkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten, atau kota Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Satu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, memilih, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh stakeholder di daerah Bab 7 tentang larangan dan sanksi Pasal 21 ayat 1 Pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan melewati 14 hari Dalam urung ini tertulis 14 hari kerja Sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah Ayat 2 Pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan selain peruntukan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini Ayat 3 Pemerintah daerah yang menunda penyaluran dan atau menggunakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 25 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2022 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2022 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tanda tangan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 114 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biroh Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ditandatangani oleh Dian Wahyuni NIP 1962-1022-1988-03-2001 Bagian tahapan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus Penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut Yang pertama input dan atau pembaruan data guru ASN daerah Yang kedua penalidasi dan penetapan penerima tunjangan Yang ketiga pembayaran tunjangan Yang keempat tunjangan diterima oleh guru Ini alurnya dari 1, 2, 3, dan 4 Bisa dilihat di gambar 1 Ini informasi yang terpenting dan sangat berbeda ya Berubah dari tahun-tahun sebelumnya Di poin 2 Validasi dan penetapan penerima tunjangan Poin A Kus Labdik melakukan sinkronisasi rata guru ASN daerah Antara Dapodik dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan Simtun pada Kementerian Sesuai dengan waktu sebagai berikut Dilihat di tabel 1 Di sini sangat jelas sekarang Waktu-waktunya Jadual pembayaran untuk Tribulan 1 Bulan Maret Di sini tertulis Untuk tribulan 2 Bulan Juni Tribulan 3 Bulan September Tribulan 4 Bulan November Sangat jelas di sini Sudah tertulis bulannya Nomor 3 Pembayaran tunjangan Poin A Pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sesuai dengan kewenangannya Poin B Pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus Berdasarkan data guru ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai terima tunjangan profesi dan tunjangan khusus pada SIMBAR Rincek Tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah dibayarkan paling lambat 14 dalam kurung 14 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi dan tunjangan khusus di keningkasan daerah Informasi penyaluran tunjangan di poin 4 Guru ASN daerah dapat mengakses informasi penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah yang bersangkutan secara daring atau online pada info guru dan tenaga kepedikan Info GTK yang dapat diakses melalui laman website atau aplikasi telepon cardas smartphone Sumber informasi dari HTTPS.2-2jdih.com bigwood.go.id Terima kasih like subscribe aktifkan loncengnya Terima kasih kerana menonton!